Jangan pernah engkau tunda untuk melakukan kebaikan, jangan pernah engkau tunda keinginan anda untuk bertaubat, karena kematianmu sudah pasti dekat. Maka diantara sekian cara kita untuk bertaubat adalah, jangan kau remehkan dosa, sekecil apapun kita harus anggap besar. Kemudian kita harus terus-menerus dalam keadaan istighfar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan terang-terangan melakukan maasiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, setiap umatku pasti akan dimaafkan Allah, kecuali yang melakukan maasiat terang-terangan. Selanjutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan, pelanggaran, dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaakan. InsyaAllah Allah SWT akan mengampuninya. Lalu yang berikutnya, jangan tinggalkan orang soleh. Walaupun anda belum bisa menjadi orang soleh. Bayangkan, jangankan kita, anjing aja menjadi mulia karena bersahabat dengan ashabul kahfi. Bahkan namanya terukir indah di dalam suratul kahfi. Berkat dia, berteman dan bersanding dengan orang-orang soleh. Selanjutnya, jangan menunda-nunda taubat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan terus menerima taubat seorang hambanya. Selagi nyawanya tidak ditenggorokan. Lalu yang berikutnya, jangan hampirkan di dalam benak kita putus asa. Karena Allah SWT mengatakan, katakan Muhammad. Wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan ma'asiat. Jangan putus asa terhadap rahmatku. Terima kasih.